Intro Ini Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, ini Bapak Indra Pomi menyebutkan Ini pelaksanaan acara Petang Belimau, ini merupakan sebuah kegiatan yang membangun tradisi Yang dilakukan menyambut bulan suci Ramadan Betul, bahkan kebiasaan atau tradisi ini sudah dilakukan sejak orang tua kita dulu-dulu Dengan kita mandi belimau, Puan Siska, ini setidaknya kata orang tua-tua dulu Ini tentunya kita itu mulai membersihkan diri, menjelang masuk bulan Ramadan, bulan yang suci Dan orang tua-tua kita memang sudah mengkondisikan sejak dulu, Puan Siska Betul sekali, Cez Macam mana liputannya? Kita tengok bersama Pemko Pekanbaru pada Senin Petang menggelar acara Petang Belimau menyambut bulan suci Ramadan Acara yang dipusatkan di pinggiran Sungai Siak, tepatnya di halaman rumah singgah Tuan Kadi ini Disebutkan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi, sebagai event yang membangun tradisi Dengan pelaksanaan Petang Belimau ini, Indra Pomi berharap masyarakat dapat menjalin silaturahmi antara satu sama lain Dan esoknya, fokus menjalankan ibadah puasa Petang megang ya, dalam rangka memasuki bulan puasa Ramadan di Kota Pekanbaru ini Ini merupakan tradisi masyarakat kita sendiri Nah, imbauan kita kepada masyarakat tentu dengan bersuka cita Menjemput ya, kedatangan bulan suci Ramadan Untuk mesti dibarengi dengan ibadah Nah, baik ibadah siang hari maupun ibadah malam hari Kalau siang hari tentu kita imbau masyarakat kita melakukan puasa Ramadan Dan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan agama Kemudian juga di malam hari kita imbau untuk melakukan ibadah malam ya Misalnya tarawek, kemudian bitir, membaca Al-Quran, sampai sahur lagi Acara Petang Belimau Pemko Pekanbaru dimeriahkan dengan peragaan pemainan tradisional anak kota Pekanbaru Dari kreasi hingga memandikan anak yatim sebagai simbol pembersihan dingi sebelum melaksanakan ibadah puasa Priska dan Zidan Al-Azhar mengabarkan